bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan review reaksi coklat jika dicampur dengan santan suncara ya, kita akan bahas tuntas disini sampai selesai dan tentunya ada hal-hal yang berbeda di dalam proses penyajian maupun penyajian ya teman-teman karena teksturnya beda ya mulai dari aroma, warna dan rasa tentunya seperti biasa langkah awal yaitu kita steam dulu coklatnya sampai benar-benar lumer dan jangan lupa saya selalu menggunakan api kecil dan air yang tidak mendidih, hanya beruap saja, hanya panas ya, tidak mendidih karena kalau mendidih itu bisa merusak tekstur oke dan ternyata dari tadi saya lupa ya teman-teman, lupa menyebutkan merek coklat yang saya pakai untuk merek sendiri saya pakai coklat yang lumayan ekonomis di tempat kami yaitu coklat merek 168 coklat 168 sendiri teksturnya lumayan halus ya teman-teman untuk warnanya juga tidak begat ini coklat muda ya coklat muda tidak coklat tua ya dan tingkat kekentalannya jika tidak dicampur apapun itu seperti ini oke teman-teman, sepertinya sudah cukup untuk proses banyak-banyak karena coklatnya sudah lumer ya sekarang kita siap untuk mencampurkan bahan tambahannya oke, sekarang kita siapkan santannya kita pakai merek Sunkara ya teman-teman Sunkara dengan berat bersih 65 ml oke ya sudah siap kita langsung saja potong bungkus ujungnya ini merek Sunkara santan Sunkara asli ya tidak rekayasa tidak berisi susu bubuk atau susu saset dan lain sebagainya ini video asli baru dibuka nyata ya, santan Sunkara asli coba kita perhatikan baik-baik bagaimana reaksinya kita perhatikan langsung check it out oke, kita tuang dulu 50% kira-kira dan sisanya nanti kita tuang di belakang video kita lihat dulu bagaimana reaksi coklat jika dicampur dengan santan Sunkara pertama-tama setelah kita tuang santan Sunkaranya kita jangan langsung aduk cepat ya teman-teman kita pelan-pelan dulu supaya santannya sedikit hangat dan metode seperti ini itu bisa dibalik ya teman-teman contohnya seperti ini misalnya kita buat santan Sunkara kita masukkan ke dalam panci kita rebus jangan sampai mendidih sampai agak encer saja kemudian baru coklat batangan yang sudah dipotong dimasukkan itu sama saja cuman saya memberi contoh ini seperti yang sudah saya videokan sebelumnya kita setim dulu pada coklat batangannya dan hasilnya seperti ini teman-teman ini hampir mirip persis dengan coklat ganase ya cuman ini belum finishing ini masih 50% sisanya nanti kita aduk di belakang kita campur kita lihat dulu ya teman-teman reaksi coklat batangan jika dicampur dengan santan ya seperti ini penampakan dekatnya kita dekatkan dengan kamera lumayan halus lumayan lumer dan lumayan pekat warnanya berubah menjadi coklat hitam ya coklat tua pekat ya nah itu yang di dinding teman-teman itu adalah coklat yang tanpa campuran yang di dinding sini nih ya kalau yang di tengah ini sudah tercampur santan jadi bedanya jauh sekali kalau yang tanpa campuran itu coklat batangannya hasilnya coklat muda kalau yang sudah dicampur dengan santan sungara hasilnya jadi agak gelap kemudian kita langsung saja masukkan yang setengahnya ya teman-teman kita masukkan semua sampai habis dan kita akan lihat bagaimana hasil akhirnya check it out oke teman-teman kita sudah tuang semua santan sungaranya dan ini asli ya video nyata ya tidak rekayasa tidak tibu-tibu ini adalah santan asli sungara dan seperti ini reaksinya seperti biasa setelah menuang santan sungara kita jangan langsung aduk cepat ya teman-teman saya ingatkan kembali kita aduk pelan-pelan di ujung-ujung sendok saja ya jangan sampai ke bawah nah seperti ini teman-teman prakteknya kita pelan-pelan dulu aduk pelan-pelan perlahan dari atas ya kemudian nanti jika sudah merata kita bisa aduk dari bawah ya sampai ke atas semuanya ya teman-teman oke teman-teman kita dekatkan kamera dan seperti ini penampakannya ada coklat, ada putih, ada krem ya ini belum diaduk semuanya ya teman-teman dan kemudian kita aduk semuanya kita aduk semuanya sampai bawah tidak apa-apa kita totalitas disini karena ini sudah yang 50% yang terakhir ya santannya kita aduk semuanya sampai bawah ya teman-teman jangan lupa di dinding-dinding kita harus kerok atau kita ratakan ya supaya bisa tercampur sempurna dan penampakannya seperti ini teman-teman kita dekatkan dengan kamera ada tekstur kasar sedikit ya teman-teman cuman warnanya sangat pekat sekali dan lembut ini teman-teman ini lembut seperti apa ya kalau saya katakan itu hampir mirip dengan saus coklat ya atau coklat lumer itu yang dari apa sama maizena itu kayak selai coklat itu ya seperti itu teman-teman cuman ini hanya pakai santan sunkara saja ya karena ini adalah metode apa unik ya teman-teman cara melelehkan coklat dengan santan sunkara atau bisa dikatakan cara mencairkan coklat dengan santan sunkara ini hasilnya sangat istimewa sekali teman-teman untuk aroma aroma ini jelas wangi ya teman-teman karena pakai apa santan mungkin rasanya juga gurih nanti di akhir video teman-teman kita akan coba rasakan langsung bagaimana rasa dari coklat batangan dicampur dengan santan sunkara oke teman-teman ini adalah step-step terakhir dan seperti ini penampakannya saya dekatkan dengan kamera jarak dekat ya perhatikan baik-baik seperti ini penampakannya jika coklat dicampur dengan santan sunkara hasilnya sangat lembut sekali dan istimewa ya teman-teman dan ini adalah hasil akhirnya teman-teman setelah saya diamkan kurang lebih satu sampai dua menitan teksturnya seperti ini teman-teman ada sedikit kasar-kasarnya sedikit tapi lumer sekali ya teman-teman dan wangi juga tentunya teman-teman karena pakai santan sunkara oke kemudian setelah ini teman-teman kita akan mencoba merasakannya ya bagaimana rasa dari coklat batangan jika dicampur dengan santan sunkara langsung saja kita rasakan ya kita tester seperti apa rasanya teman-teman teman-teman juga penasaran pastinya di rumah ya saya juga penasaran kita taruh di telapak tangan langsung kita rasakan ya teman-teman hmm wow rasanya amazing teman-teman gurih dan wangi tentunya ya terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa but if I lay down and I play dead and I stay dead baby you'll get sick of being